4 Oktober menjadi hari peringatan Provinsi Banten. Di usianya yang ke-21 tahun, Banten dinilai masih memiliki 3 persoalan. Hal tersebut diungkap dosen Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Matlaul Anwar Unma Banten Eko Supriyatno. Ia menilai di masa jabatannya yang tinggal setahun, pasangan gubernur wakil gubernur Wahidin Halim Handika Hazrumi belum berhasil mengatasi 3 persoalan tersebut di usia Banten ke-21 tahun. 3 persoalan itu yakni korupsi, kemiskinan, dan pengangguran. Eko mengatakan sulit bagi WH dan Handika untuk mengejar target pelaksanaan program-program unggulannya. Mengingat waktu yang kian mepet, ditambah situasi pandemi yang tentu saja menyita banyak perhatian. Eko menegaskan, selain penanganan COVID-19, ada tugas besar lain yang sudah menunggu WH dan Handika. Tugas itu yakni mempersiapkan birokrasi Banten yang lebih baik, terutama jajaran birokrasi yang berada di garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Menurut Eko, di tengah gempuran pandemi terhadap Banten, kinerja WH dan Handika dalam penanganan COVID-19 sudah baik. Mulai dari sisi kebijakan anggaran maupun dari sisi peraturan yang dikeluarkan dalam rangka penanganan COVID-19 seperti PSBB maupun PPKM. Hanya saja kata dia yang menjadi catatan, yakni perencanaan kebijakan di lapangan tidak berjalan optimal atau tidak sesuai dengan harapan. Misalnya dalam kasus liburan yang selalu memunculkan keramaian di tempat-tempat wisata yang tidak diantisipasi. Sementara jika dilihat dari 4 tahun belakangan, di mana masa kepimpinan WH Andika, Pemprov Banten tidak fokus dalam upaya pengangguran. Sejak WH dan Andika menjabat, persoalan pengangguran hanya berkutat pada persoalan nama program tanpa eksekusi yang berarti. Di samping itu, ia mengatakan momen ulang tahun ke-21 bukan hanya untuk bersyukur, tapi juga saat untuk mengevaluasi agar segera berbenah dan kembali menentukan fokus yakni memperbaiki persoalan-persoalan mendasar antara lain kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Di usia Banten yang sudah matang, Pemprov Banten harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal-hal yang menyangkut kebutuhan dasar warga Banten. Apakah sudah maju? Sudah berjalan? Sampai hari ini dikatakan belum berjalan. Namun apakah Pemprov fokus dalam programnya? Tampaknya tidak karena roh Banten membangun telah hilang. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.